Kajian Kitab Bukan hanya Ali bin Abi Talib Tapi maksudnya keluarga Ali bin Abi Talib Apakah kalian Apakah kalian pernah diberi ilmu khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang tidak diberikan kepada kaum muslimin yang lain Khusus untuk kalian Ilmunya Tidak diberikan kepada yang lain Qal Ali bin Abi Talib menyebutkan Tidak ada Rasulullah tidak pernah memberikan kami ilmu khusus Yang tidak disampaikan kepada orang lain Jadi disini Iqafiddin Ali bin Abi Talib Menyangkal Tidak pernah Apa yang disampaikan kepada kami Itu juga yang disampaikan kepada orang lain Kepada kaum muslimin yang lainnya Tidak ada ilmu khusus Yang diberikan kepada kami Tidak ada Disini Iqafiddin Rahimunullah Wa'iyyakum Ali bin Abi Talib Dengan jelas Dan dengan terang-terangan Menyangkal adanya ilmu khusus Dalam hadis yang lain Disebutkan bahwasannya Ketika Ali bin Abi Talib Ditanya tentang Persoalan Ataupun Pertanyaan ini Beliau marah Ya marah Karena apa Karena tidak pernah Rasulullah melakukan Hal seperti itu Seolah-olah beliau menyembunyikan Satu ilmu Yang tidak diberikan kepada Kepada kaum muslimin yang lainnya Khusus kepada Hanya khusus kepada Ali bin Abi Talib Ini menunjukkan bahwasannya Ini membatalkan Keyakinan orang syiah Keyakinan Para pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah Al-Yahudi Yang mereka Mengagung-agungkan Ali bin Abi Talib Radhiallahu'an Munculnya pertanyaan ini Ini gara-gara Sudah Mulai berkembangnya Keyakinan Abdullah bin Sabah Yang meyakini Bahwasannya Ali bin Abi Talib itu Ada memiliki Nilai ketuhanan Iya Sehingga Seolah-olah Beliau mendapat Ilmu khusus Yang tidak diberikan Kepada yang lain Nah Orang syiah Iqafiddin Meyakini hal ini Bahwasannya Ali mendapatkan Ilmu khusus Dari Rasulullah Tak ada diberikan Kepada yang lain Hadis ini menyangkal Dengan terang Menyangkal bahwasannya Tidak ada Semua yang Ali ketahui Radhiallahu'an Juga Telah disampaikan Rasulullah Kepada Kaum muslimin Yang lainnya Sekali lagi Tidak ada Ilmu khusus Karena Kalau kita lihat Orang-orang Syiah Iqafiddin Mereka Sangkin Mengagung-agungkannya Ali bin Abi Talib Sehingga Mereka Mengangkat Ali bin Abi Talib Sampai pada Derajat Ilah Iya Mungkin Antum pernah mendengar Bahwasannya Kalau Senyumnya Ali bin Abi Talib Itu adalah Adalah Guntur Ya Kalau Senyumnya Guruh Dan Apa namanya Senyumnya Guruh Ada satu lagi Ya Itulah mereka Sangkin Mengagungkannya Ali bin Abi Talib Demikian Iqafiddin Alakulihal Tidak ada Ilmu khusus Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berikan Satu hal yang aneh Orang-orang Syiah ini Iqafiddin Mereka Menyebutkan Ilmu khusus Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berikan kepada Ali bin Abi Talib Mereka sebutkan Mereka sebutkan Hal-hal Yang aneh-aneh Ya Tetapi Mereka Tak ada Menyebutkan Empat hal ini Yang disebutkan Dalam hadis Allah melaknat Yang Allah melaknat Mereka yang Menyebelih Untuk selain Allah Melaknat Mereka yang Mencuri Patok tanah Melaknat Yang melaknat Allah melaknat Yang melaknat Kedua orang tuanya Dan Allah melaknat Mereka yang Melindungi Para pelaku bid'ah Empat hal ini Malah gak disebutkan Tapi hal-hal Khurafat yang lainnya Mereka sebutkan Yang mereka sebutkan Khusus untuk Ali bin Abi Talib Demikian Alhamdulillah Kata Ali bin Abi Talib Tak ada Rasulullah tak pernah Memberi kami Satu ilmu Yang khusus Kepada kami Tidak disampaikan Kepada orang lain Kecuali yang Ada dalam Kirob 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 Seif itu Sarung pedang Di dalam Sarung pedang ini Kecuali yang ada Tertulis dalam Sarung pedang ini Kemudian Suma akhraja Sohifatan Lantas Ali bin Abi Talib Mengeluarkan Sohifah Ada selembar Tulisan Selembar kertas Atau lembaran Disitu ada Tulisan-tulisan Nah Kecuali yang ini Ya Kecuali yang ini Kemudian Disebutkanlah Disitu Faidha Fiham Maktub Ternyata Tertulis La'anallah Man Thabah Ligairillah Satu Allah melaknat Mereka-mereka Yang menyembas Yang menyemlih Untuk selain Allah La'anallah Man Ghayyara Mansara Maral Art Allah melaknat Mereka yang Mencuri Patuk tanah La'anallah Man La'anawaliday Allah melaknat Orang yang melaknat Kedua orang tuanya Kemudian La'anallah Man Awamuhdithan Dan Allah melaknat Mereka Yang Melindungi Para pelaku Bid'ah Perhatikan Ikhufiddin Ketika ditanya Apakah ada Ilmu khusus Yang diberikan Kepada kalian Kata Ali bin Abi Talib Tidak Kecuali Tulisan Yang Kecuali Lembaran Yang ada Dalam Sarung Apa tadi Kalung pedang Kemudian Ternyata Tulis empat hal Sekarang Apakah empat hal ini Ilmu khusus Untuk Ali bin Abi Talib Ternyata tidak Banyak Hadis-hadis Sallallahu Sallallahu Sallam Beredar Tentang Allah melaknat Mereka yang Menyemblih Kepada selain Allah Menyemblih Selain Allah Banyak sekali Hadis yang lain Ya Ikhufiddin Jadi Yang kata Ali bin Abi Talib Kecuali Yang ada Dalam Kain Yang ada Dalam sarung pedang ini Ternyata isinya pun Bukan Khusus juga Ya Ternyata isinya Yang empat hal ini Itu juga Sudah diketahui oleh Kau muslimin yang lain Artinya Ikhufiddin Memang tidak ada Bukan berarti Bukan berarti Empat hal ini Hanya Ali bin Abi Talib Saja yang tahu Yang lain gak tahu Enggak Sahabat lain Banyak meriwayatkan Tentang Larangan Empat hal ini Yang pertama Ikhufiddin Yang termaktub Dalam Lembaran Yang ada Dalam Sarung Pedangnya Ali bin Abi Talib Yaitu La'anallah Man dhaba Hali ghairillah Allah melaknat Mereka-mereka Yang menyemblih Untuk Selain Allah Karena Menyemblih Ikhufiddin Merupakan Nau'un Min anwa'il Ibadah Menyemblih Merupakan Salah satu Daripada Jenis Ibadah Barang siapa Yang Memalingkan Satu Jenis Ibadah Saja Kepada Selain Allah Berarti Dia telah Berbuat Syirik Di antara Jenis Ibadah Yaitu Menyemblih Menyemblih Bahkan Ikhufiddin Mereka Yang menyemblih Untuk Selain Allah Walaupun Pada Asalnya Hewan Yang dia Semblih Halal Seperti Kambing Tapi Di saat Dia Semblih Untuk Selain Allah Maka Kambingnya Menjadi Haram Dimakan Oleh Kau Muslimin Dan Allah Haramkan Hewan Yang Disemblih Pada Selain Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah Subhanahu Wa ta'ala Firman Kul Inna Salati Katakan Muhammad Inna Salati Sesungguhnya Salatku Wanusuki Semblihanku Wa mahiyaya Wa mamati Kehidupanku Dan Kematianku Lillahi Lillahi Rabbil Alamin Sesungguhnya Salatku Semblihanku Kehidupanku Dan Kematianku Hanya Untuk Allah Hanya Milik Allah Rabbul Alamin Hanya Milik Allah Tidak Milik Siapapun Hanya Milik Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Allah Subhanahu Wa ta'ala Juga Mengatakan Fasalli Lirabbika Wanhar Fasalli Lirabbika Wanhar Salatlah Kamu Untuk Tuhanmu Wanhar Dan Semblihlah Juga Untuk Tuhanmu Jadi Kul Inna Salati Wanusuki Katakan Ya Muhammad Solatku Dan Semblihanku Dan seterusnya Dalam ayat disebutkan Fasalli Dan Solatlah Kamu Lirabbik Untuk Tuhanmu Wanhar Dan Semblihlah Untuk Siapa Juga Untuk Tuhanmu Jadi Menyemblih Merupakan Salah Satu Jenis Ibadah Yang Harus Ditujukan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Barang Siapa Yang Menyemblih Untuk Selain Allah Barang Siapa Menyemblih Dengan Selain Dengan Nama Selain Allah Maka Dia Telah Berbuat Syirik Maka Dia Telah Berbuat Syirik Dalam Hal Menyemblih Untuk Selain Allah Itu Di Dalamnya Ada Terdapat Dua Hal Yang Sangat Mungkar Yang Pertama Istianah Yaitu Mengandung Dalam Minta Pertolongan Coba Perhatikan Ketika Seorang Menyemblih Kambing Kemudian Dihanyutkan Di Pantai Selatan Maksudnya Apa Hanya Sekedar Main-main Seperti Anak Kecil Main Hanyutan Perahu-perahuan Apa Tujuan Sebenarnya Cari Keselamatan Agar Hasil Laut Melimpah Ruah Agar Gelombang Tidak Mengambil Korban Makanya Dia potong Untuk Mendapatkan Pertolongan Istianah Seorang Developer Membuka Lahan Kemudian Dipotong Kambing Disana Gunanya Untuk Apa Tujuannya Pasti Istianah Yaitu Agar Ketika Membangun Perumahan Tersebut Tidak Meminta Korban Dan Masih Banyak Seperti Ini Masih Banyak Para Insinyur Engineer S3 Masya Allah Tapi Akidahnya Masih Digerogoti Dengan Kesirikan Masya Allah Biasa Padahal Yang Kalau Sudah Belajar SX Sakta Lebih Lebih Logis Dia berpikir Tapi Di Indonesia Masih Banyak Seperti itu Kalau Para Kiai Kiai Wajarlah Mereka Masih Banyak Yang Memahami Mistik Mistik Demikian Jadi yang pertama Istianah Di dalamnya Terap Istianah Istianah Hanya Boleh Ditujukan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Istianah Minta Pertolongan Dalam Hal Yang Sebenarnya Bermakna Disanggupi Oleh Seseorang Misalnya Ya Misalnya Kita minta Tolong Tolong Ambilkanlah Sendal saya Bisa Bisa Ngantum Ngambilkan Sendal saya Minta Pertolongan Seperti ini Yang disanggupi Boleh Atau Perkara Yang bisa Disanggupi Oleh Makhluk Tapi Yang dimintai Pertolong Yang dimintai Tolong Gak disitu Misalnya Ada Misalnya Saya lagi Di Jakarta Jakarta Nantum Telepon Telepon Saya Ustaz Tolong Pindahkanlah Pot Itu Dari Halaman Saya Ke Dalam Rumah Saya Di Jakarta Tidak Ada Orang Minta Seperti Ini Kecuali Dia Meyakini Pak Ustaz Punya Ilmu Khusus Dari Jakarta Potnya Bergerak Dari Halaman Ke Dalam Rumah Kalau Enggak Gendeng Dia Kalau Minta Bantu Orang Mindahkan Pot Minta Orang Jakarta Pasti Kalau Dia Tak Meyakini Punya Kekuatan Gak Mungkin Dia Minta Pertolongan Antum Misalnya Lagi Dimana Tidak Ada Di Hadapan Saya Telepon Tolonglah Ini Saya Lagi Lagi Njahit Tolong Masukkan Jarum Benang Ini Ke Jalan Jarum Gak Nampak Saya Tapi Antum Gak Disini Antum Berada Dimana Lagi Kuliah Oh Sebentar Bisa Antum Masukkan Benang Ke Jarum Saya Antum Lagi Kuliah Tidak Mungkin Seorang Minta Pertolongan Seperti Itu Kecuali Dia Meyakini Yang Dimintai Bisa Melakukan Demikian Ini Juga Termasuk Syirik Walaupun Pekerjaan Yang Dilakukan Yang Diminta Adalah Disanggupi Oleh Seseorang Apalagi Kalau Pekerjaan Tersebut Tidak Mungkin Dilakukan Kecuali Allah Seperti Keselamatan Seperti Agar Hasil Laut Melimpah Ruah Siapa Yang Sanggup Melakukan Ini Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Ya Khafiddin La'an Allah Mandabah Li Ghairillah Allah Katakan Allah Melaknat Mereka Yang Menyembeli Untuk Selain Allah Itu Yang pertama Khafiddin Kemungkaran Yang kedua Bahwa Menyembeli Itu Merupakan Salah Satu Bentuk Ibadah Menyembeli Merupakan Satu Bentuk Ibadah Kecuali Kalau kita Menyembeli Anda Menyembeli Ayam Kenapa Abang saya Alhamdulillah Pagi ini Datang Dari Jakarta Apakah Harpnya Saya Menyembeli Ayam Untuk Abang saya Karena Abang saya Tidak Tidak Dikarenakan Abang saya Ya saya Sembeli Karena Abang saya Mau datang Supaya Dia makan Ayam Di Jakarta Dia gak pernah Makan Ayam Misalnya Begitu Melarat Di Jakarta Sana Misalnya Begitu Jadi Itu tidak Masalah Jadi Jangan Misalnya Ngundang saya Ustadz Besok datang Ke rumah Kita Bakar Bakar Ayam Udah Dibelinya Ayam Tiga Diingatnya Ngaji Gak boleh Sembeli Karena Ustadz Ini Gak Boleh Menyembeli Karena Ustadz Ini kan Beli Karena Ustadz Mau Makan Berarti Saya Menyembeli Karena Ustadz Enggak Ikhaviddin Gak Masalah Itu Cobalah Gak Percaya Jadi Itu Keliru Karena Seperti Itu Kalau Yang Seperti Gak Masalah Kita Menyelbih Karena Allah Tapi Kita Hidangkan Untuk Tetamu Seperti Nabi Ibrahim Ketika Datang Tamu Yang Tidak Dikenal Kemudian Disebutkan Dalam Ayat Maka Dia pun Pergi Ke keluarganya Dan Dia datang Membawa Daging Anak Sapi Yang Gemuk Kemudian Daging Tersebut Didekatkan Kepada Tetamunya Ini Yang Enggak Dia Kenal Silahkan Makan Namanya Tamunya Malaikat Kalau Kita Tamunya Iyalah Selesai Apalagi Lembut Lembut Putus Ini Malaikat Malaikat Mana Makan Sudah Dipersilahkan Dia Gak Mau Memakan Ini Aneh Tamu Ini Belum Pernah Sejarahnya Waktu Itu Kalau Ada Tamu Disuguhkan Daging Anak Sapi Itu Lembut Yang Gak Mau Tapi Ini Seperti Tidak Ada Selera Sama Sekali Makanya Takut Nabi Ibrahim Siapa Ini Barulah Disebutkan Mereka Itulah Malaikat Nabi Ibrahim Menyembeli Anak Sapi Untuk Si Tamu Dalam 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 Ibrahim Itu Bab Bukan Bab Ibadah Tapi Bab Dalam Memuliakan Tamu Barang Siapa Yang beriman Terhadap Allah Hari Akhirat Hendaklah Dia Muliakan Tamunya Ketika Kita Kedatangan Tamu Dan Kita Menderima Tamu Maka Suguhkan Apa Yang Bisa Kita Suguhkan Jangan Hanya Air Zam Zam Itu pun Zam Zam Yang Yang Keluar Di rumah Dia Suguhkan Apa Yang ada Antum Punya Makanan Antum Yang Miliki Yang Enak Itu Apa Suguhkan Itu Itu Tanda Kita Memuliakan Tamu Itu Dia Tapi Tidak Dibolehkan Sambil Mutang Mutang Tidak Al-Takalluf Tidak Dibolehkan Kemudian Allah Melaknat Mereka Yang Mencuri Patok Tanah Kenapa Dikatakan Mencuri Ikhofiddin Patok Tanah Dia Memindahkan Patok Tanah Memindahkan Patok Tanah Sehingga Umumnya Orang Memindahkan Patok Tanah Itu Supaya Tanah Lebih Lebar Atau Supaya Tanah Lebih Sempit Nah Iya Itu Dia Gak Ada Saya Saya Rubah Biar Saya Lebih Sempit Itu Garang Umumnya Agar Dia Lebih Lebar Ya Agar Dia Lebih Lebar Makanya Khabiddin Ini Termasuk Perkara Yang Terlaknat Allah Sallallahu Sallallahu Sallam Mengatakan Barang Barang Siapa Yang Menzalimi Maksudnya Mengambil Secara Zalim Hanya Sejengkal Maka Nanti Di hari Kiamat Akan Dikalungkan Di lehernya Tujuh Lapis Bumi Itu Sejengkal Banyak Sejengkal Dipotong Sampai Kebawah Buminya Kemudian Dipaksa Dia Untuk Mengangkut Dikalungkan Di lehernya Itu Hanya Sejengkal Ya Itu Hanya Sejengkal Makanya Hati-hati Mengenai Patok Tanah Jangan Sekali Sekali Dirubah Rubah Ini Makna Pertama Makna Kedua Manar Artinya Rambu-rambu Jalan Kalau Kita Katakan Rambu Lalu Lintas Jadi Rambu Lalu Lintas Belok Kanan Dirubahnya Belok Kiri Itu Akan Membuat Kecelakaan Jadi Manar Bisa Artinya Bisa Artinya Patok Tanah Bisa Artinya Rambu Lintas Tapi Disini Mansarako Kalau Yang Dikatakan Merubah Patok Tanah Itu kan Memang Mencuri Dia Merubah Sambil Mencuri Dikurinya Tanah Orang Tapi Kalau Lantuk Lalu Lintas Rambu Lintas Kalau Kita Katakan La'an Allah Man Sarak Man Allah Melaknat Mereka Yang Mencuri Rambu Lalu Lintas Berarti Bukan Merubahnya Tapi Mencurinya Potongnya Kan ada Tukang Pencuri Pencuri Rambu Potongnya Dibawanya Pulang Dikumpulkan Di gudang Jadi Polisi Lintas Rasanya Disini Ada Rambu Kemarin Demikian Itu makanan pertama Atau Merubah 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 Rambu Yang seharusnya Berhati-hati Atau Dia Rusak Rambunya Dan seterusnya Kemudian Yang ketiga Ini yang terkait Dengan bab La'ana Allah Mela'ana Walidai Allah Melaknat Mereka Yang melaknat Kedua Orang Tuanya InsyaAllah Melaknat Kedua Orang Tua Allah Melaknat Mereka Yang melaknat Kedua Orang Tua Baik Dia Melaknat Dari Dia Sebagai Apa Namanya Dia Yang pertama Melaknat Atau Dia Penyebab Orang Tuanya Melaknat Baik Dia melaknat Langsung Orang Tuanya Maupun Dia Penyebab Orang Tuanya Melaknat Dilaknat Misalnya Seorang anak Mengatakan Bapak Terlaknat Ini yang paling Parah Atau Dia Mutasab Biban Atau Dia Yang Menyebabkan Orang Tuanya Dilaknat Misalnya Bertengkar Si A Dengan Si B Si A Mengatakan Bapak Nt Terlaknat Si B Mengatakan Bapak Nt Juga Terlaknat Mama Nt Terlaknat Mamamu Juga Terlaknat Nah itu Covid Maka Ini termasuk Perkara yang Dilaknat Gak Dibolehkan Makanya Hati-hati Kalau bertengkar Jangan sampai Mengucapkan Hal-hal Yang Seperti Ini Ini bukan Sifat Seorang Mumin Tidak Termasuk Sifat Seorang Mumin Suka Mencelah Bawaannya Mencelah Saja Lakan Suka Melaknat Wal-Fahish Suka Mengucapkan Tercelah Wal-Badhi Dan Ucapan-ucapan Kotor Itu bukanlah Sifat Seorang Mumin Jadi Covid-din Seorang Anak Dilaknat Oleh Allah Baik Dia Langsung Melaknat Ini tentu Lebih Besar Dosanya Ataupun Dia Penyebab Orang Tuanya Terlaknat Allah Subhanallah Pernah Bersabda Min Akbar Likabair Di Antara Dosa Besar Yang Terbesar Yaitu Di antara Dosa Besar Yang Terbesar Seorang Melaknat Kedua Orang Tuanya Para sahabat Heran Dari Sini Dapat Kita Ambil Apa Namanya Sarinya Bawasanya Dahulu Itu Aneh Kalau ada Orang Melanat Kedua Orang Tuanya Sampai Sahabat Nanya Apa Ada Apa Ada Misalnya Covid-din Apa Misalnya Seorang Yang Berbuat Aneh Misalnya Apa Contoh Berbuat Aneh Makan Pakai Kaki Boleh Boleh Tangannya Ada Tengah Aneh 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 Aja Contohnya Iya Tangannya Ada Ya Bagus Tapi Dia makan Pakai Kaki Jadi Saya Katakan Ih Anak Itu Tadi Makan Pakai Kaki Tentu Aneh Apa Bisa Makan Pakai Kaki Kenapa Aneh Umumnya Orang Makan Pakai Tangan Kecuali Dia Memang Tangan Punya Tangan Tapi Dia Makan Pakai Kaki Apa Iya Tandanya Apa Aneh Kalau Orang Makan Pakai Kaki Sama Seperti Ini Ya Semoga Bagus Contohnya Jadi Ketika Rasulullah Mengatakan Allah Melana Waliday Allah Melanat Min Akbar Kabair Di Antara Dosa Besar Yang Terbesar Ayya Laana Rajulu Waliday Di Antara Dosa Besar Yang Terbesar Yaitu Seorang Melanat Kedua Orang Tuanya Sahabat Mengatakan Apa Ada Rasulullah Masa Anak Melanat Kedua Orang Tuanya Begitu Suatu Hal Yang Sangat Langka Pada Waktu Itu Sangat Langka Kata Rasulullah Ada Kenapa Tak Ada Bagaimana Itu Dia Dia Mencela Ayah Orang Lain Akhirnya Orang Lain Tersebut Balik Membalas Mencela Ayahnya Dia Mencela Ibu Orang Lain Orang Tersebut Balik Membalas Mencela Melanat Ibunya Itu Covid Makanya Makanya Hati Hati Dalam Masalah Masalah Seperti Ini Kita Orang Yang Sangat Mencintai Orang Tua Kita Tapi Gara Gara Kita Mencela Orang Dengan Menyebut Aib Orang Tuanya Akhirnya Dia Pun Membalas Aib Orang Tua Kita Jadi Baik Dia Memang Langsung Melanat Kedua Orang Tua Ataupun Dia Sebagai Penyebab Orang Tuanya Ter Dilanat Orang Lain Kedua Duanya Termasuk Perkara Yang Ter Laknat Kemudian Allah Melaknat Mereka Mereka Yang Melindungi Para Pelaku Pelaku Bid'ah Pelaku Bid'ah Tidak Boleh Dilindungi Karena Dengan Melindungi Pelaku Bid'ah Berarti Sama Artinya Kita Sedang Menghancur Leburkan Islam Kalau Bid'ah Hidup Maka Pasti Sunnah Akan Mati Itu konsekuensinya Sebagaimana Dikatakan oleh Imam Al-Barbahari Fa'alam Annal Annal Islamu Sunnah Wa Inna Sunnah Al-Islam Ketahui Bahasanya Islam itu Sunnah Dan Sunnah Ada Islam Kemudian Di antara Kalimat Yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari Tidaklah Hidup Satu Bid'ah Kecuali Satu Sunnah Pasti Dia Akan Mati Itu Hidup Ya Kita Berikan Contoh Satu Bid'ah Setelah Seseorang Dikubumikan Ya Dikubumikan Sekarang Yang dilakukan Orang Adalah Tahlil Di Samping Kuburan Dengan Menggunakan Tikar Yang Dibawa Duduk Padahal Sunnahnya Adalah Mendoakan Dan Dan Pulang Tikar Bid'in Ada yang Lebih Parah Lagi Yang Pandi-pandian Mengatakan Bahwasanya Belum Ditanya Oleh Malaikat Ungkar Nangkir Kenapa Karena Orang Tidak Pulang Atau Gantian Terus Begitu Begitu Ikhob D'in Rahiman Allah Wa Iyakum Jadi Matilah Satu Sunnah Jadi Antara Bid'ah Dan Sunnah Gak Mungkin Bisa Berbarengan Gak Bisa Dimanapun Dan Kapanpun Kalau Hidup Sunnah Mati Bid'ah Hidup Bid'ah Mati Sunnah Tinggal Pilih Yang Mana Ada Pun Yang Dikatakan Umar Bin Khattab R.A. Nihmah Bid'at Hadih Sungguh Ini Merupakah Bid'ah Yang Baik Itu Bukan Bid'ah Perbuatan Yang Diada Adakan Yang Tidak Ada Contohnya Dari Nabi Bid'ah Mekara Yang Sudah Sudah Lama Tidak Dilaksanakan Dan Tidak Diamalkan Kemudian Dihidupkan Kembali Prakteknya Yang Beliau Sebutkan Adalah Terawih Berjamaah Terawih Berjamaah Itu Sudah Pernah Dilaku Rasulullah S.W. Sampai Tiga Kali Hari Keempatnya Hari Keempatnya Rasulullah Tidak Keluar Dari Rumah Beliau Di Pagi Harinya Salat Subuh Para Sahabat Bertanya Aku khawatir Nanti Ini Menjadi Wajib Makanya Rasulullah Tak Melakukan Lagi Setelah Itu Kemudian Pada Masa Khalifah Abu Bakar R.A Abu Bakar Juga Tak Melakukan Hingga Akhirnya Pada Zaman Umar Bin Khattab R.A Dihidupkan Kembali Berjamaah Tarawih Tadinya Yang Berjamaah Itu Pencar Pencar Lantas Umar Bin Khattab Menunjuk Ubay Bin Ka'ab Untuk Mengimami Sholat Jemaah Terawih Setelah Itu Apa Kata Umar Bin Khattab Nirmah Bid'ah Hadi Ini Bid'ah Yang Baik Tip Kalau Bid'ah Sekarang Memang Tidak Ada Dalil Sama Sekali Kalau Apa Yang Dikatakan Rasulullah Sudah Ada Jadi Kalau Kita Mau Mengatakan Bid'ah Hasanah Harus Sudah Ada Contohnya Di Misalnya Di Satu Masyarakat Tak Ada Satupun Laki-laki Yang Perempuan Yang Pakai Jilbab Misalnya Semuanya Pakai Selendang Yang Diputar Putar Kalau Tahun 70-an 80-an Pakai Selendang Putar Putar Itu Yang Tipis Kalau Mau Ngaji Kemudian Kemudian Ada Seorang Akhwat Seorang Umahat Pakai Jilbab Besar Bagus Jilbab Maka Dikatakan Nirmah Bid'ah Ini Merupakan Bid'ah Yang Baik Kenapa Dia Dia Melakukan Satu Hal Yang Sebenarnya Sudah Ada Tapi Dia Hidupkan Kembali Di Covid Atau Di Suatu Tempat Tak Ada Seorang Laki-laki Yang Jenggotnya Tumbuh Kenapa Karena Tumbuh Sikit Disikat Disikat Jadi Tidak Sempat Tumbuh Sikat Disyukur Kemudian Satu Hari Ada Seorang Pemuda Dia Baca Hadis Dia Tahu Punya Ilmu Bahwasannya Jenggot Itu Disyariatkan Untuk Dipelihara Maka Dipelihara Jenggotnya Udah Di antara Sekian Banyak Laki-laki Hanya Dia Yang Pake Jenggot Maka Dikatakan Nekmah Bid'ah Itu Yafiddin Kenapa Jenggot Sudah ada Pada Rasulullah Tapi Nggak Dipake Pada Waktu Itu Pada Waktu Sekarang Nggak Dipake Misalnya Maka Orang Ini Dikatakan Nekmah Bid'ah Itu Bukan Berarti Sebelumnya Semua Cukur Nggak Sudah Ada Yang Melakukan Rasulullah Dan Para Sahabatnya Tapi Kalau Dia Pelihara Jenggot Karena Mengikuti Artis Itu Bid'ah Betulan Ya Karena Tidak Boleh Kita Mengikuti Ya Mengikuti Manusia Ya Apalagi Sampai Tata Caranya Kecuali Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Demikian Ihafiddin Rahiminallahu Iyakum Terakhir Perhatikan Hadis Rasulullah Katakan La'anallah Mandabah Habiqirillah La'anallah Man Saraka Man Al-Art La'anallah Man La'anallah Man Awam Muhdisan Allah Sebutkan La'anat La'anat Terus Sampai Empat Kali Padahal Kalau Rasulullah Sebutkan Ya Rasulullah Sebutkan Sampai Empat Kali Padahal Kalau Rasulullah Katakan La'anallah Mandabah Al-Ghayrillah Man Saraka Man Saraka Man Al-Art Waman La'an Walidai Waman Awam Muhdisan Bisa Tapi Masalah Sangat Penting Dan Satu Perkara Yang Sangat Besar Dosanya Sampai Rasulullah Mengulang Kata Laknat Untuk Setiap Perbuatan Diulang La'anallah Fulan La'anallah La'anallah Menunjukkan Bahwa Masalah Paling Berat Jangan Anggap Sepele Itulah Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Ustaz Kita Tidak Mengetahui Makanan Yang Dibeli Dari Kedai Nasi Apakah Lauk Seperti Ayam Disambel Disembeli Atas Nama Allah Atau Selain Allah Gimana Khafidin Perhatikan Pertama Ikhobiddin Rahiman Allah Waiyakum Pertama Kita Harus Kak Pertama Kita Harus Lihat Siapa Yang Jual Makanan Tersebut Kalau Nama Restonya Sudah Minang Maimbau Itu Anto Harus Yakin Mengapa Khafidin Karena Umumnya Ini Rumah Makan Punya Orang Muslim Ya Umumnya Rumah Makan Punya Orang Muslim Kalau Belum Yakin Juga Masuk Assalamualaikum Yo Misalnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Udah Masalah Itu Yang pertama Yang kedua Kita Harus Berbaik Sangka Kita Harus Berbaik Sangka Dengan Si penjual Kalau kita Ketahui Dia seorang Muslim Ya Kenapa Karena Seorang Muslim Menyembeli Hewannya Dengan Bismillah Taip Kalaupun Ternyata Dia Cari Ayamnya Dari Sembarangan Orang Misalnya Mungkin Dari Ayam Dia pergi Ke kandang Ayam Dia ambil Ayam-ayam Yang mati Itu Yang mati Tanpa Disembeli Itu Dosanya Dia Ya Itu dosanya Dia Kecuali Kalau Antum Masuk Ke Restoran BPK Itu Jangan Berbaik Sangka Semoga Dia Muslim Jangan Tomok Lomok Jangan Ini COVID Din Apa lagi Kido 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 Katanya Ada Mika Ini COVID Din Karena Jelas Ini Pasti Makanannya Haram Yang Kedua Ada Makanan Itu Antara Halal Haram Seperti Apa Restoran Jepang Di Antara Menunya Shushi Shushi Siapa Shushi Yang Shin Yang pertama Apa Yang kedua Yang kedua Jadi Sushi Bukan Shushi Ya Berarti Shin Yang kedua Ya Kan Cara Cara Penghidangannya Apa Namanya Ikan Mentah Halal Enggak Halal Kalau Ikan Mentah Antum Makan Ikan Mentah Antum Misalnya Pergi Ke Kelaut Sana Berenang Dapat Ikan Gigit Langsung Halal Gak 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 Rasulullah Mengatakan Al-Bahru Ketika Sahabat Naik Kapal Naik Sampan Mereka Mau beruduk Dia bertanya Ya Rasulullah Bagaimana Ini Apakah Kami Beruduk Dengan Air Laut Rasulullah Al-Bahru Laut Itu Suci Airnya Dan Halal Bangkainya Jadi Boleh Sekarang Permasalahnya Cara Masaknya Ada Katanya Disiram Pakai Apa Pakai Komar Pakai Saki Itu Icoviddin Berarti Tidak Dibolehkan Makannya Tapi Kalau Dia siram Pakai Kecap Silahkan Itu dia Icoviddin Jadi Jadi Tidak Masalah Makanya Kalau Makanan Seperti Ini Harus Hati-hati Betul-betul Tanya Jangan Mentang-mentang Dia Makanan Luar Negeri Wah Gengsinya Yang Lebih Pan Gak Enak Gak Jauh Lebih Enak Rendang Dibanding Itu Yakin Lah Hantung Jauh Lebih Enak Makanan Orang-orang Indonesia Tempe Goreng Lebih Enak Dibandingkan Siusi Lebih Enak Jauh Lebih Enak Tapi Itulah Orang Indonesia Itu Suka Yang Yang Prestisit Yang Gengsinya Itu Di Haviddin Itu Saja Gak Ada Yang Lain Jadi Kalau Kita Masuk Ke Rumah Makan Yang Kita Tahu Dia Orang Muslim Sudah Kita Harus Berbaik Sangka Kalau Tidak Haviddin Kita Tak Akan Bisa Makan Dimanapun Kecuali Di Rumah Kita Misalnya Antum Datang Ke rumah Saya Saya Suguhkan Ayam Penyet Antum Tanya Ustaz Afan Ustaz Ini Ayam Penyet Dari Mana Istri Saya Yang Masak Istri Ustaz Beli Ayam Dari Mana Kan Kacau Bisa Saya Tonjau Menuduh Sudah Makan Saja Ada Masalah Makan Saja Gak Ada Masalah Kecuali Ya Antum Berada Di Daerah Ahlul Kitab Yang Mereka Pada asalnya Kan Boleh kita Makan Sembilan Ahlul Kitab Kalau Mereka Baca Bismillah Tapi Kan Kalau Di Tempat Kita Sembilan Ahlul Kitab Itu Umumnya Orang-orang Ahlul Kitab Yang Di Indonesia Ini Kan Tidak Tidak Makan Bismillah Maka Tidak Halal Jadi Kalau Kita Makan Di Tempat Seperti Ini Ya Sudah Kita Berbaik Sangka Kalaupun Ternyata Dia Dapatkan Ayam Dari Yang Haram Maka Itu Dosanya Dosa Dosa Berarti Dia Telah Mengkhianati Kaum Muslim Tapi Ustadz Apa Perlu Nggak Kita Mencari Restoran Yang Ada Logo Halal Dari Mui Kalau Seperti Itu Antum Nggak Bisa Nanti Makan Makan Bakwan Makan Tawisi Antum Nanti Makan Bakwan Di Pingger Jalan Untuk Logo Logo Halalnya Logo Muinya Apa Di Stempel Stellingnya Kan Tidak Bisa COVID-19 Itu Dia Saya Adalah Seorang Yang Baru Saja Bertaubat Karena Membaca Buku Tadkid Nufus Dan Saya Belum Siap Membaca Bukunya Ditambah Saya Memiliki Keurangan Dalam Solat Apakah Saya Harus Membaca Kitab Kitab Dulu Atau Lanjut Membaca Sampai Selesai Buku Tadzikat Nufus Dulu Baru Pindah Ke Kitab Solat Baca Dua Dua Karena Yang Bisa Menggerakkan Hati Antum Dalam Kisah Ini Berarti Memang Buku Tadzikat Nufus Dengan Itulah Ada Tergerak Untuk Solat Berarti Kita Harus Solat Ya Kan Maka Tetap Wajib Baca Baca Tentang Bagaimana Tata Cara Melaksanakan Solat Jadi COVID-Din Mudah Sebenarnya Bisa Kita Pelajari Tata Cara Melaksan Solat Dengan Ringkas Kan Ada Buku Sifat Solat Yang Kecil Yang Masuk Kantong Itu Jangan Antum Pakai Yang Albani Punya Apalagi Yang Rinci Yang Tiga Jilid Jangan Itu Mau Belajar Solat Begitu Buku Saya Sudah Pening Kepala Belum Dibaca Jadi Cari Yang Ringkas Ringkas Buku Pocket Itu Ada Solat Udu Jenazah Itu Dia Dan Antum Juga Bagi Antum Yang Sudah Ingin Berdakwah Kepada Kawan Kawan Yang Lain Kalau Memberi Hadiah Jangan Buku Besar Ini Saya Hadiahkan Pada Antum Semoga Bermanfaat Apa Ini Antum Bacalah Antum Baca Sama Enggak Belum Baca Beri Buku Buku Yang Kecil Yang Mudah Mereka Baca Jadi Jangan Gede Bagaimana Jika Orang Tua Kita Melakukan Sebagai Seorang Anak Yang Melihat Kemungkaran Maka Dia Rubah Dengan Tangannya Seorang Anak Tidak Punya Kuasa Terhadap Orang Tuanya Kalau Enggak Sanggup Maka Dengan Lisanya Maka Berdakwalah Dengan Orang Tua Dengan Yang Terbaik Dengan Yang Selembut Lembut Dengan Memposisikan Kita Diri Kita Sebagai Anak Bukan Posisi Sebagai Ustadz Itu COVID-Din Kan Sering Saya Berikan Contoh Enggak Boleh Kita Melihat Orang Tua Kita Melakukan Kebidahan Mentara Kita Sudah Tahu Ilmunya Kemudian Kita Berdakwah Dengan Memposisikan Kita Sebagai Ustadz Itu Durhaka COVID-Din Enggak Boleh Karena Kita Ingin Agar Orang Tua Kita Menerima Kalau Enggak Sanggup Juga Ustadz Saya Enggak Bisa Ngomong Enggak Bisa Saya Ngomong Kalau Saya Berhadapan Orang Tua Teringat Saya Selalu Dia Yang Berijajan Enggak Bisa Saya Ngomong Teringat Aja 10.000 Satu Hari Yang Dia Berikan Saya Jadi Gimana Ya Sudah Caranya Dengan Dengan Buku Begitu Jadi Banyak Cara Ustadz Apakah Satpam Yang Bekerja Di Bank Termasuk Pemakar Sementara Satpam Tersebut Bekerja Di PT Outsourcing Syukron Ya Pertolong Tolonganlah Kamu Dalam Kebaikan Dan Ketakuan Jangan Tolong Menolong Dalam Permusuhan Dan Dosa Gak Boleh Walaupun Satpam Ustadz Apa Apa Maksud Dari Sunnah Kulafak Rasidin Sunnah Kulafak Rasidin Yaitu Yang Dilakukan Oleh Oleh Para Kulafak Rasidin Ya Yang Dari Kulafak Rasidin Alaikum Bisun Nati Nakhlak Laksanakan Sunnah Kulafak Rasidin Al-Mahdiyin Dan Sunnah Kulafak Rasidin Al-Mahdiyin Contohnya Apa Mengumpulkan Quran Itu Sunnah Kulafak Rasidin Belum Ada Pada zaman Rasulullah Banyak Orang Orang Yang Memah Pembahasan Masalah Bidah Dia Katakan Kalau Begitu Abu Bakar Bidah Kalau Begitu Umar Usman Bidah Kenapa Karena Mereka Mengumpulkan Quran Menjadi Satu Satu Buku Ini yang Gak Ngerti Berarti Dia Apa Dikatakan Bidah Demikian Jadi Bagaimana Itu Sunnah Ya Sunnah Buktinya Disepakati Oleh Para Sahabat Demikian Juga Pada zaman Usman Bin Afan Mereka Beliau Menambahkan Satu Adhan Sebelum Masuk Waktu Jumat Sudah Sangkin Banyak Penduduk Kau Muslimin Kemudian Pendagangnya Sehingga Banyak Terlambat Sehingga Usman Bin Afan Berinisiatif Beberapa Saat Sebelum Adhan Yang Mungkin 15-20 Menit Sebelum Masuk Waktu Adhan Adhan Dahulu Sehingga Mereka Siap-siap Mau pergi Jumat Supaya Enggak Terlambat Dan Tidak Ada Seorang Sahabat Pun Yang Mengingkarinya Berarti Itu Termasuk Sunnah Kulafa Urasyidin Ya Gak Dikatakan Bid'ah Makna Laknat Yang dimasuk Hanya Berupa Laknat Saja Atau Semua Kata Yang Menunjukkan Laknat Sengsara Kau Dunia Akhirat Laknat Itu artinya Al-ibiti'a Al-iba'adu Minar-rahma Yaitu Menjauhkan Doa Agar Orang Tersebut Jauh Dari Rahmat Allah Itu Laknat Ati Laknat Apa Bedanya Muhammadiyah Dan Salafi Ya Kofiddin Muhammadiyah Itu Ormas Organisasi Masa Ya Kalaupun Antum Masih Tahlilan Tapi Kalau Sudah Mendapat Kartu Anggota Muhammadiyah Apa Kata Muhammadiyah 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 Yang penting Antum Masuk Sudah Masuk Anggota Namanya juga Ormas Kapan orang Keluar dari Muhammadiyah Setelah Dipecat dari Ormas Siapa yang Bermenang Memecatnya Ya ketua Ada pun Salafi Itu Manhaj Manhaj Para Salafus Soal terdahulu Tidak ada yang Bisa keluar Kukluarkan kau Dari Salafi Kan ada Ya Dah Biar kumasukkanlah kau jadi anggota Salafi Mana ada Ya Tidak ada Kalau mau masuk Menjadi Seorang yang Salafi Yaitu yang mengikuti Manhaj Para sahabat Salafus Soal terdahulu Silahkan beramal Berakidah Menurut mereka Para sahabat Beramal menurut mereka Maka Otomatis Kita sudah masuk Dalam Jamaahnya Rasulullah S.A.W. Walaupun orang sedunia Tidak mengakui Itu Ya Karena bukan Masalah pengakuan Di sini Apa kata Rasulullah Kepada Hudhaif Ibn Yaman Yaitu Kata beliau Bahwasannya Nanti akan Banyak Muncul Firqoh Firqoh Nanti akan Tidak akan Ada lagi Jamaah Bagaimana Rasulullah Kalau gak ada lagi Jamaah Jamaah Tidak ada lagi Jamaah Kau muslimin Pada waktu itu Kata Rasulullah Kamu jauhi Semua kelompok-kelompok Kemudian Kemudian Anta Kamu adalah Jamaah Kamu itu Jamaah Walaupun kamu sendiri Jadi Khabiddin Kalau menjadi Seorang yang Mengikuti Para salafus Salah terdahulu Silahkan Berakidah Menurut akidah mereka Silahkan beribadah Dan beramal Menurut amalan mereka Sudah Insyaallah Termasuk Tidak ada yang Bisa memasukkan Antum Oknum khusus Khusus ustad Misalnya saya Saya yang ngaku salafi Baru antum salafi Kalau saya katakan Kamu keluar dari salafi Keluar dia Ya Salafi itu gak ada ketuanya Terus Yang ustad-ustad Ustad-ustad itu Seperti saya Hanya mengajarkan Antum-antum Inilah dia Silahkan Mau amal-amal Enggak urusan antum Sudah Tidak ada keterikatan Tidak ada nanti Habis mengajar Jangan lupa ya Coblos saya ya Gak ada Gak ada terikatan Apapun Ini COVID-19 Ya Antum pulang dari sini Jingkrak jingkrak Depan saya juga Enggak Gak ada hubungan saya Kenapa Disitu ada Tarbiah dan tasfiah Dan tarbiah Yaitu Membersihkan dari Khurafat Membersihkan dari Kesirikan Membersihkan dari Kebedaan Dan tarbiah Mendidik 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 Itu COVID-19 Ya Makanya kan Apa ada Untuk punya kartu anggota Ada Semenjak lajang Sudah ngaji disini Semenjak 2003 Sampai dia punya anak Hampir punya cucu pun Sampai sekarang Saya kira Gak ada kartu anggota dia Itu COVID-19 Jadi Makanya umumnya Antara guru Dengan murid Ya Di pengajian Pengajian salafi Itu sebenarnya Tidak ada ikatan khusus Kecuali ikatan Antara yang mengajar Dan yang diajar Itu dia Ya Antara yang mengajar Dan di Yang diajar Ini COVID-19 Dan juga Yang mengajar Terkadang yang diajar Lebih cepat Dia mengamalkan Ketimbang yang mengajar Ada yang seperti itu COVID-19 Jadi Kita sama-sama Belajar Sama-sama Mengamalkan Apa yang Kita dengar Itu COVID-19 Jadi Tidak sama Ya Dan itu Tidak ada ketuanya Kalau salafi Tidak ada ketuanya Tidak ada sekretarisnya Bendahara Tidak ada Lajar ada Wah itu apa Ustadz Itu bukan Itu bukan Itu hanya Koordinasi Bagaimana Supaya membuat Satu kajian Yang Teratur Dan Yang pendengarnya Yang ikut mengaji Merasa nyaman Bisa jelas Apa yang diucapkan Begitu Kalaupun bisa Kita buat Begitu Habis ta'lim Kita kasih Sisi bungkus Satu orang satu Begitu Kalau bisa Begitu Kita kasih Polpennya Kita kasih Apa namanya Bukunya Kalau bisa Begitu Jadi Ini Keperluan Lajaradawah Itu hanya itu Tidak untuk yang lain-lain Makanya Antum katakan Ustadz Terima anggota lagi Lajaradawah Enggak Terima Kecuali Yang ngangkat-ngangkat Boleh lah Yang ngepel-ngepel Boleh Kita terima Bagaimana hukumnya Sholat Memakai baju Warna merah Atau kuning Tidak ada masalah Ya Oh Afan Memakai baju Merah dan kuning Ketika sholat Sholatnya Tak sah Kalau dia Tidak pakai celana Ya kan betul Dia pakai baju aja Ini masalahnya Tanyanya Sholatnya Tidak sah Kalau dia Tidak pakai celana Tapi kalau dia pakai celana Pakai kain sarung Sah Insya Allah Bagaimana penjelasan Tentang membaca Basmalah Sebelum sholat Al-Fatihah Ini memang ada Khilafiyah di kalangan Para ulama Antara Madhab mengatakan Baca Bismillah Jahar Bismillah Sir Dan tak baca Bismillah Arti ke memang Ya Kalau madhab syafi'i Rahimahullah Beliau mengatakan Dia baca Jahar Madhab hambali Mengatakan Sir Ada pun Imam Malik Allahu'alam Bishwab Beliau mengatakan Tidak pakai Baca Bismillah Langsung Alhamdulillah Alhamdulillah Dikanakan memang ada hadisnya Tiga-tiganya ada hadisnya Namun Namun Allahu'alam Bishwab Pendapat yang Bisa Bisa mendapat Bisa Bisa mengamalkan Ketiga dalil Dari Madhab tersebut Yaitu Dengan mengucapkan Sir Karena kalau kita katakan Bacanya jahar Harus jahar Bagaimana dengan Para sahabat yang mendengar Rasulullah Baca Baca Al-Fatihah dengan Alhamdulillah Bismillah Enggak dibaca Iya Lantas Kalau kita katakan Enggak pakai Bismillah Bagaimana dengan Hadis menyebutkan Para sahabat membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Makanya COVID-din Yang terkuat Bisa Mengamalkan Semua dalil Dari tiga matab ini Yaitu dengan Sir Jadi ketika Ada dalil menyebutkan Para sahabat membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Yaitu Memang Al-Fatihah Pakai Bismillah Ada pun yang menyebutkan Pakai Alhamdulillah Awalnya Berarti ada Bismillahnya Tapi Sir Nah begitu Allahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Jam berapa sudah? Panjang kali? Sengaja lagi Maghrib lagi Kasian akhwat Biar cepat pulang mereka Kelantung pulang besok Gak apa-apa Bolehkah Ana Perempuan Umroh haji Bersama kakak Perempuan Karena Tak punya Saudara laki-laki Belum menikah Dan orang tua Juga sudah meninggal Gak boleh Khafiddin Tidak boleh Seorang wanita Bersafar Kecuali bersama Mahrum Syekh Abdurrahman Sa'ad Dalam kitab Majak Manahyus salikin Manahyus salikin Menyebutkan Wanita yang punya Dana Kemudian Dia tidak punya Mahrum Termasuk orang yang Tak sanggup Berarti belum Wajib Haji Tapi dia Tidak punya Laki-laki Dan belum Menikah Tunggu saja Menikah Tunggu saja Menikah Kalau dia belum punya Mahrum laki-laki Berarti dia Belum Disunahkan Belum Dibebani Untuk Haji Kan mudah Khafiddin Ya Mudah Bagaimana Kalau Ustadz Kalau seandainya Dia Belum sempat Haji Atau Umroh Kemudian Dia meninggal Kalau dia Sudah punya Azam Allah tuliskan Untuk dia Pahala Haji Man Hamma Bi Hasanatin Falami Amalha Kataballahu Kataballahu Indahu Ajran kamilan Barang siapa Yang sudah Pertekat Satu amalan Tapi Tidak jadi Dia lakukan Sudah punya Uang ini Uang sudah Dia sediakan Untuk haji plus 120 juta 130 juta Tapi masalahnya Dan sudah Dengan mahrumnya juga Jadi 120 juta Kali 2 240 juta Ini kalau saya punya mahrum Saya akan Ini saya akan biayakan juga Cari-cari mahrum yang gak ada Misalnya Ya Yang mau nikah juga Belum Belum ada yang mau menikahkan dia Menikah dengan dia Misalnya Meninggal dia Allah tuliskan untuk dia Pahala Haji Coba Apa lagi kurangnya Ya Jadi akhwat yang belum punya mahrum Segeralah cari mahrumnya Disini kan banyak ini Yang bersedia menjadi mahrum Ada yang bersedia menjadi mahrum juga Tunjuk tangan Gak bersedia Yang gak bersedia single Mana tau ada yang double kan Demikan Semoga kajian kita bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh